Tak puas menggelapkan ratusan bungkus rokok, komplotan sales dengan mantan sales rokok di kota Salatiga, nekat menggelapkan mobil perusahaan. Pelaku mereka yasa kasus ini dengan melaporkan kehilangan mobil berisi ratusan bungkus rokok kepada polisi. Kedua warga Surakarta bernama Soekarman dan Galih Pramono harus berurusan dengan aparat kepolisian resor Salatiga akibat kasus penggelapan mobil perusahaan. Soekarman adalah sales rokok yang merekayasa peristiwa kehilangan mobil perusahaan rokok beserta isinya bersama dengan Galih, mantan sales rokok dari perusahaan yang sama. Pelaku membuat laporan palsu terkait kehilangan mobil yang berisi ratusan bungkus rokok kepada polisi. Namun dari hasil pendalaman kasus, petugas menemukan kejanggalan peristiwa yang dilaporkan dari bukti forensik digital berupa pesan-pesan singkat di ponsel kedua pelaku. Aksi penggelapan mobil ini bukanlah yang pertama kali mereka lakukan. Sebelumnya mereka juga pernah merekayasa kehilangan muatan mobil dengan modus pecah kaca. Ada peristiwaan itu kecelian penyidik untuk mendalami satu tindakan jadwal pendana. Kita berkaitan dengan perusahaan kita sendiri merekayasa kasusnya. Seolah-olah hilang jadi yang diperlugikan adalah perusahaan. Keluannya kini menghadapi tuntutan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Petugas terus mengembangkan kasus ini untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Yudha Erianto melaporkan untuk NET.